Wih oke juga loh Jadi dia 80W Compact COB Pakai baterai B-Color Gue gak tau opsi lighting Apalagi yang bisa ngalahin itu Halo semuanya Selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin Dan kalo kemarin-marin kita ada bahas Beberapa lighting yang cukup pricey Dan salah satunya lagi kita pamerin Sekarang ada di belakang situ ya Walaupun sebenernya dishoot di hari yang sama Tapi gak apa-apa Dan disini gue dapet kesempatan Untuk nyobain lighting Dan beberapa aksesoris Yang harganya itu cukup budget Bahkan bisa gue bilang bukan cukup budget ya Memang harganya bukan yang kayak murah banget Kayak waktu kita bahas Light bulbnya Easy Mode ya Ini juga produk dari Easy Mode Tapi dia lebih profesional Dia adalah lighting LED COB LED LED yang satu source gitu kan Cuman harganya menurut gue Ini bisa merusak pasar Apalagi mengingat apa yang ditawarkan gitu ya Karena yang ditawarkan disini menurut gue Bener-bener gokil banget Tapi disini ada beberapa produk Dan kita bakal cobain Semuanya disini Dan memang rata-rata menurut gue ya Menurut gue bisa merusak pasar Pertama disini Kita punya lightingnya terakhir aja kali ya Pertama kita punya light stand Dengan nama EZ stand Ya memang Easy Mode Dia namanya Easy Stand kan Cuman yang menarik disini light standnya Dia lebih mahal Dari yang kemarin buat pake bohlam Jadi yang buat pake bohlam itu Harganya 150 ribu rupiah Dan kalo kalian nonton videonya Gue disitu bilang Itu adalah light stand 150 ribu rupiah Paling bagus yang pernah gue coba Karena build qualitynya bagus Finishing coatingnya bagus Dipegang terasa berkualitas Dan ada aksen warna oranye gitu Pemanis juga Nah gue agak heran nih Disini dengan harga 285 ribu rupiah Kira-kira apa yang dia tawarkan Karena yang itu udah mantep banget gitu Dan terasa cukup Heavy duty juga Mungkin semi heavy duty kali ya Dan ya Mungkin disini gue ekspektasi Gue dia lebih heavy duty Kita akan lihat Mungkin light standnya dulu Disini kita lihat dulu Di atas meja ya Baru nanti kita pasang Semuanya kita setup Di bawah Oh my god Ini lumayan berat sih Yup Yup Ini adalah Light stand heavy duty Karena kita punya juga Ini si easy mode Fun fact juga Ini light standnya easy mode Lagi kita pake Dan Yang membedakan adalah Keliatan kalo heavy duty Dia Bodinya lebih gede Ininya juga lebih gede Kakinya dan disini nih Pegangan ininya Dia juga Lebih Gede banget Dibandingkan yang biasa gitu ya Dan ini di harga 285 ribu rupiah Gue rasa ini worth it banget sih Cuman Gue agak menyaingkan aja Karena gue ekspektasi gue Tadinya dia punya Warna Pemanis juga ya Cuma kurang disitu doang Tapi ya itu preferensi aja Tapi ini Fix Ini Dia heavy duty Gue sih merasa Dia ada pegasnya gitu juga ya Atau sistem Sistem ininya aja kali Sistem Cuma Maksudnya dia gak bisa gitu Turunnya tuh Unique Jadi dia gak bisa kita Nelawan Gue gak Gue gak tau cara kerjanya gimana Tapi Oke Itu oke banget Tapi ya itu Untuk standnya Sekarang kita lihat dulu Beberapa aksoris yang lain Disini ada Baterai NPF juga Ini menarik Karena ini berkaitan dengan Si lighting yang mau kita bahas Nah ini ada Baterai NPF NPF gede ya Dan dia Ini juga gokil Ada layarnya Jadi kita tau ya Indikatornya gak cuma Pake lampu Dia pake layar Jadi Mungkin lebih intuitif Dan gue gak tau sih Nanti dia bakal ngeliatin Mungkin ada informasi tambahan juga Disitu kayak disitu Ada voltase nya juga 7,9 volt Gitu disitu Nah mungkin nanti akan Berguna juga Atau ada informasi tambahan lagi Dan dia Sayangnya dia ngecasnya masih pake micro USB Jadi dia tipenya masih micro USB Dan dia Oh sorry Ini kalo ngecas Pake micro USB Maksudnya kalo ngecas pake USB nya ya Jadi dia bisa nih ada Ada USB input Ini pake micro USB Ini dia ada type C juga sebenernya Cuma kabelnya aja yang dapetnya micro USB Gue suka banget Ternyata dia Udah type C juga Jadi kalo kalian banyak charger type C Di studio kalian Udah sangat membantu Ini ya abaikan aja Ada micro USB Tapi kalo kalian belum ada Ya mungkin itu bisa membantu Tapi yang jelas Dia juga bisa dicas Ya dicasan NPF gitu Kita punya casan NPF juga disini Dan harusnya Bakal work secara proper juga Ini ada baterai dari Easy Mode Nah baterainya ini Dia dijual seharga Sebentar 599 ribu rupiah Cukup bersaing Untuk ukuran baterai Seperti itu ya Baterai-baterai NPF gede Tapi ya nanti kita akan coba Lebih lanjut gitu Tes lebih lanjut penggunaannya Nah sekarang disini Ini ada sebuah softbox Ini juga softbox yang menarik Cuman gini Dia akan keliatan lebih jelas Kalo nanti kita udah praktekan gitu Tapi gue akan buka dulu aja Jadi yang gue dapet sih informasinya Ini dia semacam softbox Yang easy to use gitu Dia profesional Gede Cuman Dia modelan yang Di settingnya tuh cepet Nah ini Softbox dari Easy Mode Dia lumayan enteng loh Gue kira bakal Berat Dia lumayan enteng Dapet tasnya juga Jadi kalo kalian Shootingannya pindah-pindah Mungkin bisa sangat membantu Ini gue geser dulu Kita liat softboxnya Dan dia kayak gini Ya udah disediain juga Dengan beberapa diffusernya Gitu diffuser Dan pastinya udah ada grid juga gitu ya Udah profesional banget Ini mengingatkan gue pada sesuatu Si softboxnya ini Tapi gue harus memastikan nanti ya Cuman Ya kita liat Nah si softboxnya ini Dia dijual seharga Seinget gue 1,3 jutaan Oke Dia namanya Easy Mode Nebula Softbox Harganya 1.390.000 rupiah Dan Ini bisa jadi Solusi budget Dari Aputur Light Dome 2 Gitu Yang kita pake disini Karena Light Dome 2 itu Harganya 3 juta rupiah Dan ini Menjalankan sistem yang Kurang lebih mirip gitu Jadi dia Softbox profesional Tapi Berusaha Buat Lipat dan bawanya Semudah mungkin gitu Karena kalo kalian tau Beberapa kali kan Kalo kita pake softbox itu Ngegelarnya lumayan PR banget gitu ya Nah disini dia Men-simplify itu Nanti kita akan coba Sekalian kita Pasang Kita set up Tapi sekarang kita liat Lightingnya dulu Nah ini Ini juga menarik banget Oke Ini adalah Easy Mode Orion 80X Di tasnya sih Dia gak ada tulisan Branding-branding ya Cuman ya udah cukup bagus Kita dapet tas buat Carrying case-nya Carrying bag-nya Jadi kalo kita bawa-bawa Bakal berguna banget Lalu Ini disisi atasnya ada Kayaknya ini cantolan gitu Kalo kita mau satuin Dengan gear-gear lain Jadi kayaknya Tasnya ini cukup Top full juga Gitu ya Kalo kita mau bawa Banyak gear sekaligus Lalu saling nyantol Itu bisa Dan ini udah gue buka ya Kenapa gue angkat Nah ini udah gue buka Kita dapet user guide-nya Kita langsung dapet Reflektor Reflektor bowl-nya juga Reflektor bowl-nya juga Rasanya oke sih Bentar Proper banget Kelasnya kayak Reflektor bowl-nya Aputur Gak kayak Punyanya GVM ya Ini Bener-bener Solid banget Oke banget Kita dapet Handle Buat dipegang ya Jadi kayaknya dia Dia mungkin Karena saking compact-nya Ekspektasinya adalah Dia bisa Lighting untuk kita pegang juga Gitu Nah ini produknya Cukup compact Untuk Dia ini Ya sesuai dengan namanya Ini agak berisik ya Kalo banyak plastik Ya sesuai namanya Dia 80X Tadi Dan dia Membawa power 80W Dan untuk Lighting 80W Ini Compact banget Dan dia build quality-nya Juga oke banget Gue lebih suka Ini sih Dari si GVM Dan Godox SL60 SL60 aja Dia 60W Ini 80W Ya kalo bisa liat Itu ada Titik LED-nya Di depan Gitu Dan Ya kalo gue liat sih Kayaknya ini dia Ini dia Bicolor ya Apa engga Yang menarik Kita liat aksesorisnya dulu Disini kita dapet Beberapa aksesoris Kita dapet remote juga Ternyata Jadi bisa dikendalikan Pake remote Lalu dapet Adapter Nah yang menarik Makanya kita dapet Baterai NPF Dia bisa pake NPF Gitu Dan gak banyak Bener-bener Lighting yang bisa pake Baterai NPF Untuk Lighting COB ya Itu yang gue tau Si Aputur 60D 60C Yang harganya Jauh lebih mahal juga Dengan power 60W Ini 80W Bisa langsung Build in disini Dengan opsi harga Yang jauh lebih budget Jadi menurut gue Menarik banget Kita bakal coba Dan dia compact banget Ini sebenernya Kalau tanpa si ininya Standnya ini Ya dia Hampir segenggem tangan gue juga Gitu Compact banget Tinggal nanti ada tambahan Baterai yang membuatnya Bakal lebih besar Kita Pasang Jadinya itu compact banget Ini udah sama NPF Dan beratnya Yang gue rasain Memang yang Kontribusi beratnya Paling gede Di baterainya ini Di NPF nya Dan Kalau kita nyalain Oke Oke Dia Terang Paling jelas Kalau misalkan kita Ngadepin ke atas Ini Proper 80W Dan dia Gue baru notice Dia ada kipas juga Ternyata Gak tau kalian denger Tapi kalau kita pake intensitas tinggi Kipasnya mulai menyala Jadi dia harusnya Cukup awet juga Harusnya ada Headsync nya juga Kenapa gue melakukan itu Gue juga gak tau Tapi Siap-siap kalian Merem Iya itu Terang banget ya Ya pokoknya ini terang banget 80W Ini di posisi 100% nya Dan disini ada Color temperature Kayaknya dia bener B-color deh Bener Dia B-color Wih oke juga loh Jadi 80W Compact COB Pakai baterai B-color Gue gak tau Opsi lighting Apalagi yang bisa Ngalahin itu Jadi gue rasa Brand-brand lain Harus mulai Memikirkan inovasi baru ya Karena ini Oke banget Disini kita coba Dimnya kita kurangin Aman gak? Aman ya Gak ada flicker sama sekali ya Ini kalau ngadep kesitu juga Gak ada flicker ya Oke ini di 10% Cuman dia paling kecilnya 10% banget tuh Oke Gue akan geser mejanya Kita akan Set di tengah Nah ini Sebenernya Gue setuju dengan Statement gue di awal tadi ya Ini light stand nya Agak Terlalu Heavy dati Kayaknya Tapi ya Balik lagi Kalau kalian butuh Heavy dati sih EZ stand ini Gue rasa cocok Gitu Cuman untuk lightingnya Yang keliatan Compact kayak gini Dia keliatan Heavy dati banget Tuh ya Kelihatan kayak Pala yang kecil Ya kalau di Kamera sih Tidak terlihat seperti itu ya Cuman sampai bawah Soalnya dia gede banget Kalau kalian pengen Set tinggi Pake remote Juga bisa ya Cuman karena Remote nya perlu Battery kecil Dan kita Tidak ada Adanya di remote AC Jadi Kita tidak Praktekan dulu Nah yang gue Excited Buat praktekin Softbox nya Karena dia Harusnya Buat di bawah-bawah Ya kayak gini Gitu Kelipatnya Dan buat temen-temen Yang tau softbox Yang biasa itu Masangnya gimana Pasti tau Betapa bebannya Dan disini dia Tipenya tuh mirip-mirip Dengan Aputur Light Dome 2 Yang harganya Sampai 3 jutaan Jadi dia Batangnya itu Tinggal kita tarik Sebenernya Cuman dia Mekanismenya Agak berbeda Karena kalau Si Light Dome tuh Nantinya dia ada Kunci gitu Dan dia bakal Kunci Lalu kalau buka Kuncinya kita Giniin Kita pencet Terus Kalau ini dia enggak Kalian bisa lihat ya Ini kita tarik Sekarang boleh diambil detailnya Nah ini tinggal kita tarik Lalu kita tempelin ke situ Kita sangkutin Oke ini lanjut lagi Yang ini Kita tarik Nah Nyangkut dia udah Dan sekarang Yaudah Kita tinggal gituin ke semuanya Sampai dia jadi Softbox yang proper Nah ini dia Kalau udah kepasang Ini kayak gini Gitu Semuanya nyangkut disini Kalau sewaktu-waktu Kalian pengen bawa Pengen lipat Kalian tinggal lepas Kayak gitu Dan nanti dia bisa Kegulung lagi Kayak tadi Gitu Nah ini Dia juga dijual terpisah Kayaknya gue belum Nyebutin harga Si ini juga ya Jadi dia harganya itu 1.990.000 rupiah Dimana Dengan apa yang ditawarkan Menurut gue Itu udah merusak harga Termasuk ke Godox Termasuk ke GVM Dan kawan-kawannya Dengan dia Harga 2 juta Kurang dikit Udah bisa bawa fitur Pake baterai NPF 80W Dengan build quality Yang bagus Ada kipas internalnya juga Menurut gue Dia cukup Rusak pasar gitu Nah sekarang kita pasang Bowennya Oke Ini kita Abis ganti lensa dulu ya Karena ternyata Ini ukurannya gede banget By the way Ini bener-bener Gantinya si light dome banget ya Light dome 2 ini Karena ukurannya sama 90 cm Jadi ini Persis Kayak lighting utama kita Gitu Dia jadi Bisa jadi alternatif juga Sekarang kita bisa pasang Diffusernya Dia juga Masangnya simple Sistemnya velcro juga Dia ada Ini Kayak Apa namanya Velcro juga gitu Point velcro Dan kita tinggal Velcroin aja Kesitu Nempel nih Kesini Cukup baik gitu Dia diffuser pertama Nempel dengan baik disitu Dia nantinya Lighting bakal nembak kesini Dan dia Cahayanya mantul dulu Dari sini Dan sehingga Ke diffuser yang depan Itu bakal Jauh lebih soft gitu Nggak kelihatan Ada titik hotspot Di tengahnya Gitu Sama diffuser depannya juga Dia sistemnya tinggal Velcro aja Jadi kalian tinggal Tempel aja di Framenya ini Dan Kita bisa pasang Gridnya sekarang Dan ini Sudah menjadi Lighting utama kita Gitu Kita Nyalain Bener-bener Bisa jadi Lighting utama kita Cuman gue tadi Dari sebelah sono Agak susah sebenernya Mungkin gue pindahin Baterai dulu Oke Ini gue udah nyambungin Dengan remote Gue pakein Baterai AC Biar gue nggak repot Ke belakang sono ya Dan Lihat Itu dia Dan disini Gue bisa ngatur Intensitasnya Intensitasnya Juga cukup bagus Cukup terang Ya balik lagi Sesuai dengan kebutuhan kalian Yang jelas Dia memberikan Kekuatan LED Di 80W Dari diffusenya juga ini Lumayan kuat Sebenernya Karena yang tadi kalian lihat Diffusenya ada 2 poin Gitu Ada 2 sisi Ada sisi dalam Sisi luar Dan Ya hasilnya pun Soft banget Kayak kalian bisa lihat Lalu Dia bisa atur Temperatur juga Disini Gitu Cuman kalian perlu Pembiasaan ya Karena disininya Hanya menunjukkan Angka Gitu Jadi kalian perlu Biasain Gue juga tadi Agak dibiasain dulu Karena awal-awal Agak membingungkan Oke Ini lightingnya Kalau misalkan Kalian gak mau Pakai grid pun Pengen cahaya Soft aja Tinggal dicopot Gridnya Terang banget gitu Dan dia memang Luas banget ya Maksudnya Kalau tanpa grid itu Mungkin disitu Ketara banget Suka ya Kalau disitu Bakal ketara banget Karena Kalau pakai grid Dia hanya keluar Ke depan maksudnya Kalau ke sampingnya Dia bakal ketahan oleh Grid-gridnya Sedangkan Begitu kita buka kayak gini Gue disini pun Ikut kena terang Karena Arah cahayanya Ya masih lurus Begini Oke Paling itu aja Semoga bermanfaat Dan bisa jadi referensi Buat temen-temen semua Menurut gue Yang gue bahas disini Light standnya Light standnya Agak berlebihan Kalau kalian pengen Yang heavy duty Baru ambil yang itu Tapi kalau kalian Buat kebutuhan yang Kayaknya buat lighting ini Harusnya yang versi 150 ribu Itu cukup Tapi balik lagi Tergantung kebutuhan kalian Lalu softboxnya Bener-bener Terjadi opsi Low budget Dari Apu Tour Light Dome 2 Bener-bener Oke banget Gue suka banget Sama softboxnya Dan lightingnya Itu menurut gue Versi budget Yang menurut gue Convenient banget Dengan harga 2 juta Kurang dikit Udah dapet 80 watt B color Dan key point utamanya Bisa pake baterai NPF Itu yang masih jarang banget Yang gue tau Yang ada di radar gue Yang bisa pake baterai NPF Paling Apu Tour 60D itu Dan itu harganya Jauh lebih mahal Sedangkan disini Udah 80 watt Dan lebih murah Jadi Sebenernya itu simple lah Dan ya balik lagi Tergantung kalian juga Semoga video ini Bisa jadi referensi aja Buat kalian Oke Paling segitu aja Kalo misalkan ada koreksi saran Atau pertanyaan Silahkan taro aja semuanya Di kolom komentar Dan seperti biasa Jangan lupa buat like video Yang kalian suka Share ke temen-temen kalian Yang mungkin tertarik Dan pastinya subscribe Ke channel SMedia Untuk men-support kami terus Memberi konten yang lebih berkualitas Dan bermanfaat di masa mendatang Itu aja Gue Erwin Di belakang kamera utama ada Al Di belakang kamera 2 ada Ska Dan jangan lupa Berkarya